Udah lapar Ntar tuh sayang Ini setengah Cara penghidangannya Oh antul Halo semuanya Welcome back to Dapur Yanti lagi nih Sebelumnya gimana kabarnya Saudara online ku dimanapun kalian berada Semoga sehat Tidak kekurangan sesuatu apapun Jangan lupa bahagia Dan selalu bersyukur ya Hari ini aku masak Super gampang banget Tapi disukai suami Aku masak bihun goreng Ini masak banyak ya Bihun goreng dan sayur-sayuran Dan aku pakai sayurannya Wortel Sawi sama tauge Dan semuanya cuma aku cincang-cincang aja ya Cuma aku iris-iris Dan bumbunya Ayo telur jatuh Dan bumbunya cuma bawang putih Sama bawang bombay Dan cabai gede Cabai besar ya Dan dua telur ini aja Langsung di eksekusi yuk Kayak apa Oke teman-teman Karena suamiku 20 menit lagi Masih kelamaan ya Karena ini sangat 5 menit 10 menit Udah jadi Jadi biar nanti panas-panas Aku mau gorengin ini dulu Ini adalah kacau was Tapi kalau di Indonesia Kayaknya gak ada nih Jadi ini cuma Aku goreng Sama tepung Ini ya Tepung buat Goreng sayuran Kayak gitu Oke Oke Cuma gini aja Ini dihilangin Soalnya kalau gak dihilangin Ini keras Teman-teman Dihilangin cuma Tengahnya aja ya Teman-teman Tapi ini enak banget Burih gitu ya Sayurnya Oke Lihat teman-teman Dari tiga ini Sampahnya aja Segini nih Teman-teman Yang dibuang Yang dibuang Segini nih Ayo Dibuang-dibuang Ini tempat sampah Saya Disini tempat sampah Ada empat macam Ini organik Ini plastik Ini paper Ini yang gak tau Apa namanya Jadi di sebelah situ Nah Oke Sekarang kita lanjut Esekusinya Ini masih dibuang lagi Ini sudah Agak gak enak Ini teman-teman Jadi ini kayaknya Dibuang Aku masih ada dua Sudah kelamaan Soalnya gak masak lah Kalau yang ini Masih bagus ya Yang ini masih bagus Nih Kacau fast Yang udah kita potong-potong Dan dikasih tepung Yang tadi Dan digoreng sekarang Nunggu panas dulu Oh udah panas Tuh Goreng Ini aja sih teman-teman Ini sayur sini ya Gak tau di Indonesia Kayaknya gak ada ya Sayur ini teman-teman Kita goreng dulu Suamiku udah ada tuh Halo sayang Halo sayang Capek 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 Halo Halo semuanya Masak apa hari ini Masak bihun goreng Seng ala Yanti Oke Dan masih Masak kacau fast Oke sana Cuci tangan Baru nyium Oke Perfect Lapar Lapar Oke sayang Ini udah kering Ya gini Ini hasilnya Sekarang kita tiriskan Oke teman-teman Udah selesai Ini goreng Kasso fast Dan sekarang kita mulai Goreng bihun Tapi Pertama-tama aku goreng udangnya Biar kelihatan cantik Nanti kentang tas Biar jerantahnya itu Bau udang Jerantah Ngerti gak teman-teman Jerantah Nah ini udangnya Oke Ini cuma sebentar aja Udah matang Teman-teman Masak Masak Udah lapar Udah lapar Bentar tuh sayang Ini Setengah matang Enak Ini kesukaannya suamiku Ya Kasso fast itu Teman-teman Digoreng aja Udah cukup Nah udangnya selesai Sekarang kita Esekusi Ini Oke sayang Kok gitu Menghadap sini dong Oke Lihat Sekarang ini Sekarang kita Esekusi Sekarang Bawang bombaynya Ini aku asal Cemplung-cemplung Ya teman-teman Bawang bombaynya Ini baunya Jerantah udang Ya Jadinya Lebih enak Dan bawang putihnya Kita masukkan juga Ini cabai Gede Cabai besar Jadi Enggak pedas Buat suami Kayak paprika Aja sih Kalau cabai Besar Karena aku udah Ada sambel Tadi aku udah Nyambel korek Teman-teman Oke Sampai baunya Harum Karena ini Udah aku Itu Aku rendem Sama air panas Tadi Jadi ini Yang terakhir Kita goreng Jadinya ini Cuma 5 menit Tidak sampai Udah matang Teman-teman Kita besarin Apinya Oke Udah Harum Dan sekarang Wortelnya Kita masukkan Sayurnya Kita masukkan Semua ya Karena Cepat banget Ini Disitu Kita aduk Kita aduk Diaduk Aduk Sekarang cabainya Kita masukkan Sebenarnya Harus bareng Tadi Tapi Lali Teman-teman Yowes Dan sekarang Ini Telurnya Telurnya Kita Sini Iya Suaranya Telur Berdua Diaduk Telurnya Sudah Matang Ya Teman-teman Itu Dan kita Aduk Bareng-bareng Aduk Semuanya Sampai Rata Dan Kita Masukkan Bihun Kayaknya Bihun Kebanyakan Jadi Aku Cuma Separuh Nanti Sore Lagi Daripada Banyak-banyak Kurang terasa Nanti Oke Sekarang kita Aduk Satu wajan Wisan Teman-teman Cantik Oke Dan Sekarang Aku Kasih Bumbu Oyster Saos Secukupnya Terus Pepper Secukupnya Teman-teman Dan Minyak Wijen Secukupnya Pokoknya Sedikit-sedikit Gitu Ya Oke Dan Aku Kasih Kaldu Jamur Secukupnya Sepukup Sepucuk Sendok Dan Garam Saiti Soalnya Bisa Asin Oke Udah deh Gini aja Cepet Tuh Kita Aduk Sampai Rata Ya Lihat Teman-teman Udah Rata Dan Sekarang Kita Masukkan Udangnya Selesai Sudah Makannya Panas-panas Dan Sekarang Aku Icip Dulu Bentar Aku Icip Lihat Lihat Sini Sayangku Coba Rasanya Gimana Bismillahirrahmanirrahim Enak Pol Enak Oke Sekarang Kita Makan Udah Selesai Cuma Gini Ini aja Teman-teman Estah Uh Cara Penghidangannya Teman-teman Di piring Panas Ya Jadi Biar Awet Panas Mas Oke Dan Selesai Selesai Sudah Selesai Mantul Oke Teman-teman Selamat Makan Lihat Kacau Vasku Tinggal Separuh Udah Dikemil Suamiku Udah Laper Nggak Tahan Oke Sekarang Selamat Makan Sayang Masih panas Kedul-kedul Teman-teman Piring Panas Piring Panas Eh Awas Nanti Yang Yang Belum Panas Kedul-kedul Sudah dingin Sudah dingin Nolah Sayang Masih panas Lihat Kedul-kedul Kayak gini Kok Dingin Kipi Itu Suimen Toh Kesuen Kelamaan Itu Ayo Oke Oke Dulu Kini Coba Coba Punya Saya Ini Kebanyakan Bismillahirrahmanirrahim Gimana Enak 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 Pol Ini Aku Ingat Kalau Masakin Majikanku Itu Gini Teman-teman Enak Ini Pertama Kali Aku Masak Bihun Sudah Luar Banget Enak Sekali Enak Mau Masak Lagi Masak Lagi Tentu Saja Masih Ada Yang Belum Aku Masak Tadi Bismillahirrahmanirrahim Enggak pedes Kan Soalnya Cabai Gede Teman-teman Sambelku Lupa Enggak Kebawah Yaudah Nanti Aja Bismillahirrahmanirrahim Enak Enaknya Enak 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 Terima kasih Sayang Sama-sama Aku itu Kalau cepat-cepat Masakku Gini Apa aja Yang penting Cepat Ini Gak ada 15 menit Udah selesai Nolong Enak Juga Udah ada Sayurnya Udah ada Banyak macam Oke Kita makan dulu Ya teman-teman Tambah lagi Masakku Ya teman-teman selamat menikmati enggak panas ini ya teman-teman cara praktis enak dan cepat dan otomatis banyak yang suka ini bihun goreng ini ala-ala hongkong enak pol to ngomong jowo oke lah teman-teman oke udah selesai udah oke lah sampai ketemu di next video aja ya tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe apalagi sayangku pencet tombolnya yang penting jangan lupa oke see you di next video dan bye-bye love you all udah selesai ya teman-teman sampai lu seneng kalau apa masak itu habis semua tinggal beres-beres ya tinggal beres-beres tinggal korak-korak teman-teman tapi cuma masak simple jadi korak-koranya gak banyak ya ini bener-bener bihun anti pelakor soalnya anak-anak suami seneng jadinya gak mungkin kelain hati gara-gara nonton itu loh teman-teman gara-gara nonton dimanapun di youtube di instagram semua pelakor pelakor yaudahlah ini bihun anti pelakor ada aja ya ya semoga aja semua kita dilindungi ya dari pelakor-pelakor siapapun juga yang punya pasangan jadi jaga penampilan terus apalagi ya jaga masakan dimasakin yang enak-enak biar gak berpaling gak juga sih yang penting saling pengertian juga sih kalau pelakor itu juga udah dari sononya mungkin yaudahlah kok ngomongin pelakor gara-gara kebanyakan nonton youtube teman-teman okelah karena aku tadi sudah selesai sudah saya bapak juga ini suamiku juga udah balik ke kantor lagi aku mau bersih-bersih dan nanti jam 4.30 jemput anak-anak begini ya keseharianku tapi sekarang ini suamiku selalu makan di rumah lagi jadi banyak kegiatan ya lagi tadi maaf ya tadi gak bisa ketemuan Kak Dona soalnya disini ada demo jadi gak berani keluar insya Allah tanggal 1 aku ketemu lagi dengan Kak Dona oke lah see you next video aja ya mungkin nanti aku sambung dengan jemput anak mungkin kalau kependek dia oke love you all nang 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 nih balik sekolah tiga nang nangnya mama mama mau bikin apa sayangku wow mama mau bikin pizza ee 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 oke sana cuci tangan dulu cuci tangan dulu sama papa mama bikin pizza buat nang 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 iya mama bikin pizza tuna ayo oke eric 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 aduh tadi sudah cuci tangan belum sayang belum aduh begitu deh anak-anak ya oke aku mau bikin pizza nih teman-teman tuh ini tuna turki sama olive dan nanti ditaburin cheese lagi biar tebal oke mama bikin apa nih pizza enak sekali enak-enak enak-enak oke ditutup oke tunggu 10 menit sudah selesai oke adieu 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 adieu